Hai semuanya, selamat datang kembali di channel The Doctors Diet. Di video hari ini, saya berkesempatan berkolaborasi dengan Dr. Nicola Suhendra, yang selain berprofesi sebagai dokter gigi, juga merupakan seorang certified coach dan sports nutritionist. Beliau sebenarnya lebih banyak dikenal dengan sebutan Steadfast Nick, yang merupakan ID-nya dia juga di Instagram. Di video hari ini, kami akan ngobrol banyak banget tentang bagaimana caranya beradaptasi, terutama dalam masalah latihan beban selama pandemi COVID-19. Ada banyak banget hal yang bisa teman-teman ambil dari video hari ini, karena memang Dr. Nico adalah seorang ahlinya di bidang resistance training. Dan kalau teman-teman seperti saya, yang awalnya berlatih beban di gym dengan menggunakan alat atau menggunakan mesin, lalu karena pandemi COVID-19 harus beradaptasi, berlatih di rumah menggunakan bodyweight workout, nah video hari ini cocok banget buat teman-teman. Pertama-tama, saya mau minta maaf dulu kepada Dr. Nico dan kepada semua teman-teman yang akan menonton video hari ini, karena ada banyak bagian yang saya potong dari video hari ini karena masalah internet. Jadi internet saya pada saat itu kurang stabil. Jadi banyak bagian yang nge-lag, banyak bagian yang buffering, jadi akhirnya kayak semacam terputus-putus dan percakapannya itu menjadi tidak masuk akal. Jadi akhirnya saya putuskan untuk saya potong aja. Dan karena interview-nya tidak dilakukan secara langsung, jadi melalui aplikasi, maka kualitas dari video dan audionya juga mungkin tidak akan semaksimal yang biasanya. Tapi saya berusaha banget semaksimal mungkin untuk membuat video yang kali ini bagus. Karena meet-nya ada banyak banget. Banyak banget informasi, banyak banget tips yang diberikan oleh Dr. Nico yang menurut saya sangat baik, sangat-sangat bagus untuk dibagikan kepada teman-teman semuanya. Untuk ke depannya, saya janji saya akan memperhatikan lebih baik lagi untuk masalah-masalah ini. Dan saya mohon banget kepada teman-teman semua untuk memberikan kritik dan saran kepada saya terkait video hari ini, kualitasnya gimana, videonya gimana, audionya gimana. Apa kira-kira yang perlu saya perbaiki, ada saran apa dari teman-teman, dan seterusnya. Supaya ke depannya, saya bisa membawakan video yang lebih baik lagi. Supaya ke depannya, saya juga bisa membawakan video dengan kualitas yang lebih baik lagi. Atau kalau misalnya teman-teman punya topik-topik tertentu yang teman-teman ingin saya bawakan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Atau siapa naruh sumber yang tepat kira-kira untuk saya ajak di video yang seperti ini. Dan tanpa membuang waktu, teman-teman lebih lanjut lagi, kita akan mulai video hari ini. Let's go! Bersama saya, Dr. Nikolas Suhendra, seorang dokter gigi, spesialis protodontis. Beliau juga seorang coach, certified dari NSPA, seorang CWPC, CPVS, dan lebih dikenal di Instagram sebagai Steadfastnik. Bisa jelasin nggak dok? Coba perkenalan sebentar aja nih tentang Dr. Nikolas Suhendra. Saya sehari-hari, sorry, nama saya Nikolas, saya sehari-hari sebagai dokter gigi, tapi karena lagi ada corona, jadi cuti dulu. Terus, saya suka latihan beban, cukup tertarik dalam dunia fitness. Jadi, mengambil sertifikasi lah untuk jadi coach, terus sport nutritionist juga. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, ada certified sport nutritionist juga ya? Benar-benar. Dan kalau yang mau kepoin lebih lanjut, Dr. Nik sering banget, hampir setiap hari saya rasa ya, bagi-bagi informasi di Instagram, di Steadfastnik. Jadi bisa teman-teman kalau mau lihat, cek Instagramnya Dr. Niko bisa dari sana. Steadfastnik gitu. Kalau sekarang saya lihat di Instagramnya dan lain sebagainya, kayaknya lebih banyak ke powerlifting ya, kalau sekarang. Kalau sekarang, dua tahun terakhir ini, lebih banyak ke Olympic Weightlifting. Oh, Olympic Weightlifting gitu. Sebenarnya sih, sebenarnya, ya. Gue itu lebih, apa ya, gue itu orangnya tuh suka main teknik, suka yang namanya teknik latihan. Jadi, kayak lu main game gitu loh, jadi kayak, oh ini, lu, apa, ubah dikit teknik lu, ternyata lu bisa tambah kuat. Padahal muscle mass-nya sama persis gitu loh. Jadi, dengan cara lu mengeksekusi gerakan yang benar, itu hasilnya tuh beda jauh. Langsung. Jadi gitu. Jadi kayak, makin lama, makin seru, makin seru. Lu kok, lu kok ini, nah gitu. Nah, sedangkan kayak tahun 2013 itu, gue kan mulai main, mulai mendalami cara sekuat lah, istilahnya gitu lah. Itu juga sama. Kayak teknik napas, teknik kencengin otot, segala macem. Kita ada lupa aktifasi satu aja tuh, udah berubah. Terus kita bisa aktifasi yang satu, wih, angkatannya naik. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Tapi detailnya lebih banyak di weightlifting. Lebih banyak lagi, lebih kompleks. Nah, seperti itu. Jadi seru, kayak main game sebenarnya. Benar, benar, benar. Dan itu pun, maksudnya, harus ada satu, tiap komponen itu ada kan. Dan dari dulu tuh, gue kayak, misalnya, nge-gym itu kayak, yaudah, angkat beban, move from point A to point B, selesai, udah. Tapi sekarang kayaknya, dari point A ke point B itu, sebenarnya ada point A sampai Z yang harus diikutin banget kan sebenarnya. Ya, betul. Banyak banget lah sekarang. Jadi kayak sekarang lebih jadi open-ended, kayak, kayak yang namanya, angkat beban itu, kayak misalkan fitness itu, kayak nggak cuma bodybuilding gitu. Ternyata, di luar sana tuh banyak. Ada powerlifting, ada weightlifting, ada gymnastic, ada calisthenics, ada segala macem lah. Dan itu, kalau kita open-minded dan kita bisa nyobain semua, itu kita bisa, kita bisa metik positif-positif dari masing-masing gitu. Karena kan pasti, masing-masing pasti ada plus, ada minusnya lah. Pasti kan, contoh, misalkan, kayak misalkan ngomongin orang-orang weightlifting yang udah juara dunia sama orang-orang bodybuilder yang juara dunia. Kalau kita ngomongin muscle mass, mungkin, ya, lebih gedean bodybuilder. Untuk secara penampilan, secara lu jalan-jalan di luar, tiba-tiba, wah, ini gede banget nih, badannya bagus nih, bentuknya gitu, oh, whatsoever. Tapi kan, kalau in terms, ngomongin, apa ya, namanya, force production, ngangkat beban terberat dalam clean, a snatch, ya, bodybuilder mungkin belum bisa. Karena kan tekniknya beda, kan? It's a different game lah, istilahnya gitu. Ada seninya masing-masing? Iya, seninya masing-masing lah. Kalau kayak ngomongin body recomposition, eh, sorry, komposi badan, seperti fat, weight loss. Mungkin yang paling jago ya orang-orang bodybuilder, kan? Mereka bisa turunin sampai bener-bener shredded, segala macam, gitu. Terus sekarang ini masalahnya adalah, kayak gue sendiri, gimana ya, yang terganggu banget sekarang adalah, kayak baru selama berapa bulan ya, mungkin setelah 6 bulan kebelakang itu, mulai bener-bener kayak lebih serius lagi. Kayak, dulu tuh kalau misalnya squat, nge-squat, bad lift apa segala, yang penting gue ambil yang terberat, progressive overload, selesai. Dipikirannya seperti itu. Padahal sebenarnya kan yang perlu diperhatikan adalah teknik, dan lain sebagainya. Makanya mulai, ya, 6 bulanan itu mulai kayak, mention dulu di Instagram, kayak tanya, oh, ini bener nggak tekniknya, dan lain sebagainya. Lebih memperhatikan teknik, kan? Tapi, ya, gara-gara COVID-19 ini, akhirnya ya, semuanya berubah, kan? Jadi, akhirnya nggak bisa sama sekali, kan? Betul, betul. Karena ini juga akses game, betul, betul, betul. Dan setelah nanti pun, permasalahan ini, walaupun setelah kita udah, curve-nya udah lewat, dan lain sebagainya pun, kurasa kayaknya masih bakalan panjang banget. Bahkan diprediksi sampai tahun depan, kita masih harus seperti social distancing, masih harus menjaga jarak, di rumah juga harus lebih sering di rumah, dan lain sebagainya. Jadi, kurasa kayaknya, banyak banget adaptasinya harus kita lakukan. Salah satunya ya di bagian olahraga ini. Kalau sekarang sih, udah masuk kurang lebih sekitar berapa minggu ya, waktu mau ya? Tiga mingguan ya, kayaknya ya, waktu minggu. Yang harus di rumah. Kasar udah satu bulan lah. Kasar lah. Hampir sebulan lah. Dan kalau kita lah, kebanyakan dari orang-orang, kebanyakan itu cuma kayak bodyweight workout, HIIT, misalnya salah satunya gue bikin juga kan, calisthenic gitu. Iya, iya, iya. Ada nggak tips mungkin dari Dr. Nick, untuk kira-kira, apa sih sebenarnya yang penting gitu, bagaimana cara kita beradaptasi, dari yang bisa akses. Sekarang ini kayak, akses gym itu kayak privilege banget. Susah. Susah banget. Dan kalau ada gym itu kayak asyik banget. Tapi, yang nggak ada gym dan lain sebagainya, itu gimana menurut Dr. Nick? Yang harus dilakukan gitu. Ada pas yang harus dilakukan lah. Jadi, kalau menurut saya sih, kalau selama satu bulan ini, setiap gym pasti ngeluarin kan, ini workout hari ini, ngelakuin ini, ini, ini. Ini workout hari ini, ngelakuin ini, ini. Nah, sedangkan yang namanya, kalau kita latihan kan, kita mau setiap kali latihan itu, kita jadi lebih bagus. Ya kan? Selalu kan. Jadi, jadi ini bisa berapa, next week, worse bisa berapa. itulah yang namanya dengan, dengan progression, dengan progressive overload kan. Nah, jadi, nah kadang, karena kita cuma, oh yaudah, apa, of just moving gitu. Karena emang di rumah, dan alatnya terbatas, dan orang awam kan, rata-rata orang Indonesia, maunya kan terima jadi kan. Yaudah, workoutnya apa hari ini? Gue mau ngelakuin workout, tapi mereka rata-rata, nggak mau tau lah, sampai dalam lah, isi aja gitu kan. Ya kan? Maunya begitu kan. Nah, kalau misalkan kayak gitu, nanti kita susah progress ya dong, karena kita nggak tau nih, oh hari Senin, kita latihannya apa, terus Senin minggu depan, latihannya apa? Benar. Semua kan? Benar, benar. Kecuali emang, dari yang kasih program, dia memang sudah mendesain, apa namanya, program latihan lah, namanya, kalau online coaching lah. Iya, sepertinya, jadi kayak ada progression yang jelas, kayak misalkan mungkin, minggu pertama push up, terus minggu kedua push up, tapi slow negatif, minggu ketiga mungkin, not just normal push up, segala macam, dan itu mungkin bisa dipakai untuk diulang. Jadi kayak ada agendanya, kayak ada di trackingnya. Jadi sebenarnya sih, intinya mau saya kasih tau adalah, kita harus mencatat progress kita. Jadi contoh lah, kayak misalkan lo push up, rata-rata yang home workout, yang dikasih apa? MRAP kan rata-rata. Semuanya MRAP, 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 MRAP. Kalau kita denger kata MRAP, atau enggak four time, pasti itu kan selalu dua itu kan, yang biasanya selalu adalah, itu sering banget, kalau di home workout, yang di circuit itu. Kualitas movementnya jadi kurang bagus, benar nggak? Jadinya pingin cepat. Intensity-nya. Iya, jadi pingin cepat. Home-nya yang dikejar. Iya, jadi sebenarnya kalau in terms of latihan, memang sih, kalau circuit memang dia lebih ke arah kardiovaskular. Sebenarnya. Benar nggak? Benar-benar. Kardiovaskular tapi pakai beban, jadi kardiovaskularnya lebih intens saja intinya gitu. Ada sih komponen bebannya ada, tapi mungkin lebih concern ke kardiovaskularnya. Iya, betul. Jadi, kalau mau improve kardiovaskular health, ya bagus, circuit bagus. Tapi, kalau mau improve muscle mass, kalau kita ngelakuin itu terus-terusan, dan tanpa memperhatikan teknik, range of motion, tempo, ya otomatis, pasti lama-lama, otocok kan akan berpikir, lah ini kok, gue nggak dapat rangsangan. Yang cukup. Benar nggak? Jadi, kalau saran gue, mending latihan itu kayak dibagi dua. Jadi, kayak sesi yang pertama, itu lebih ke arah strength, lebih ke arah yang strict movement, dan itu dicatat, kayak misalkan hari Senin bisa push up 5 kali, terus minggu depannya mungkin push upnya dicoba 6 kali, cuma gitu doang. Kayak misalkan kita main game, udah sampai level 5, terus besoknya kita level 6. Sedangkan kalau kita tiap hari, tiap hari kita circuit-circuit-circuit, itu kita nggak nge-save sama sekali. Jadi, dia akan mulai dari 0, mulai lagi dari 0, tapi circuit jelek loh. Iya, juga bagus. Benar, masing-masing ada plus minusnya. Benar, sebenarnya akan lebih bagus. Kalau dua-duanya digabung, jadi ada yang lebih yang ke strict movement, and then diakhiri dengan circuit movement. Yang lebih cardio. Dan, ya, yang lebih ke arah kardio, dan circuitnya pun itu perlu dicatatat. Kalau misalkan, kita terlalu banyak gerakannya diubah terus setiap hari, kan kita nggak bisa nge-track sama sekali dong. Iya, benar, benar. Contohlah, contohlah kayak misalkan gini, jadi kalau kita pakai program yang sama, yaitu 10 push-up, 10 squat, 10 sit-up, dan kita lakuin 4 time, ya, anggaplah kualitasnya sama ya, kualitas gerakannya sama. Kan kita bisa catatkan, oh, hari selesai waktu 10 menit. Terus, katakan minggu depan, kita coba lagi latihan yang sama, yang circuit juga, tapi bisa selesai dalam waktu 9 menit. Ya, sudah progressive over, sebenarnya kan. Kemampuan waktu kita sudah berkembang juga. Iya, jadi, nah, kalau di sini mungkin kita ngomongnya aerobic capacity, ngomongnya berarti kan. Ya, lebih efisien badannya untuk, segala macam lah. Jadi, lebih, lebih nggak capek. Nah, terus kita lakuin lagi mungkin di sesi ketiga, dengan latihan yang sama, seperti 10, 10, 10 lagi tadi itu, lebih cepat lagi, mungkin 9 menit. Nah, itu kan sudah progression-nya, itulah. Kuncinya itu progression-nya, kita perlu catat progression-nya. Apakah itu mau strength training, Apakah itu mau, air quit, kek? Atau kah, apakah itu mau maraton, kek? Mau main sepeda, kek? Harus dicatatkan. Harus ada progression-nya. 10 km selesai dalam waktu berapa. Nah, itu dia. Nah, rata-rata mungkin kalau misalnya orang awam, mereka tidak mencatat mayoritas. Baru 3 minggu kemarin, ada yang nanya gitu, oh 3 minggu, bokong gue udah tepos, gimana, nah itu pertanyaannya. Karena gak nyatet. Karena lo gak nyatet, karena lo ngelakuin random exercise. Benar, random exercise, yang bebannya pun juga gak ada sekarang. Ya kan? Kalau lu di gym, lu random exercise, lu masih bisa angkat beban, pakai beban, lebih, biar lebih sulit. Kalau pakai beban itu lebih ingat lah istilahnya. Yaudah, pokoknya gue 8-12, oh gue kemarin kayaknya sekitar 7, pakai 20 kilo. Iya, pakai 10 kilo. Nah gitu kan. Berarti yang minggu depan segini. Tapi sekarang karena gak ada. Ada data yang bisa di, nah, karena udah gak ada, jadi kan lebih asal-asalan kan. Yang penting udah asal gerak deh, yang penting keringetan. Nah, justru yang, yang data yang kita bisa pakai, apakah kita sudah melakukan workout yang efektif, adalah kita harus tahu, kita sudah melakukan progression belum? Kita sudah ada progressive belum? Kayaknya yang tadinya bisa 5 menit, sekarang bisa 4 menit, lebih cepat selesai. Nah itu, dicatat. Itu sih intinya sih. Kalau dari gue, karena kan, istilahnya kalau misalkan kita di rumah dengan akses yang terbatas, mungkin ya rata-rata pakai body weight. Jadi orang-orang yang kayak gymnastik, mungkin ya buat mereka ya no problem. Ya gue selama hidup gue juga latihan gini terus. Ya bener. Kayak gue gini yang dari gym berubah ke body weight ini ya, agak-agak susah istilahnya. Kayak mau latihan apa lagi ya gitu loh. Jadi kayak, kalau menurut gue untuk saat seperti ini, mungkin kayak, lu bisa beli atau invest di pull up bar, itu yang paling gampang, yang paling murah. Baru pasang kemarin itu. Kayak di tembok, iya, 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 iya. Jadi kan, lu sudah bisa ngelakuin pull up kan? Padahal dengan modal yang jauh lebih murah. Benar, benar, benar. Dengan lu fokus di latihan aja tuh, lu udah ngelatih hampir, hampir berapa? Kayak hampir 3 per 4 dari badan lu udahan gitu. Tinggal tambah pusat, jadi udah komplit gitu. Makanya, sebenarnya ujung-ujungnya ya, kayak belajar how to handstand, how to, ya handstand lah, simple aja gitu. Iya, benar. Mau belajar handstandnya sebenarnya ada banyak stepnya kan? Untuk bisa handstand, untuk bisa handstand. Iya, betul. Iya, lu mau belajar handstand aja, bisa pusat dulu. Nah, itu kan. Ngomongin apa? Teknik. Ngomongin progression. Harus ingat dong, kemarin teknik gue kayak apa? Sekarang teknik gue kayak apa? Jadi kan sebenarnya progression. Kayak misalkan, kita kan, lu kan juga udah punya anak, ya kan? Waktu lahir, anak lu langsung disuruh lari. Kan gak mungkin kan? Iya, betul. Pastinya pertama kan, tiduran dulu, terus tengkurap, terus bisa duduk, terus bisa jalan. Ya kan semua progression pelan-pelan. Nah, itu lah. Itu juga yang gue pengen tanya sebenarnya. Kayak, kalau misalnya kita bodyweight training, pengetahuan tentang bodyweight training sendiri terbatas gitu ya. Dan mungkin gak semua orang kayak tau, oh kalau push up itu ada variasinya ini, variasi itu, pakai deep, pakai bench, dan lain sebagainya. Apakah kalau misalnya kita latihannya setiap hari, cuma push up, push up, push up, push up doang, itu apakah efektif? Dari satu minggu ke minggu depan, habis itu, dari sama satu minggu, kalau misalnya kita cuma push up, misalnya di hari sini kita push up nih. Habis itu hari Rabunya, atau hari Kamisnya kita push up lagi nih. chest exercise yang sama istilahnya, itu apakah sama efektifnya atau enggak? Ini ngomongin efektif dari segi mana nih? Efektif dalam segi, kalau gue mungkin lebih ke arah, meningkatkan masa ototnya. Kalau misalnya teknik, kalau misalnya kayak bench press, kuat gitu kan, kita lihat lebih ke tekniknya kan. Kalau misalnya push up kan, belajar tekniknya istilahnya, yaudah gitu-gitu aja kan. Oh, oke, apakah sama efektifnya atau harus ada variasi? Kalau menurut gue, kan lo ngelakuin hampir tiap hari, otomatis apa? Teknik lo akan makin bagus. Tapi otomatis orang tersebut harus tahu, saat ini kualitas teknik lo seperti apa gitu. Kualitas lo emang jelek, kan ada orang yang enggak tahu, oh, ternyata cara gue push up ini salah ya? Mereka enggak tahu. Enggak tahu kalau enggak tahu, benar-benar. Itu yang paling parah. Banyak gitu. Mereka enggak tahu, kalau mereka enggak tahu kalau salah. Nah, itu langsung gue. Ya, ya, ya. Nah, kalau kayak gitu, lo mau ngelakuin setiap hari, yang ada malah cedera malah. Nah, sekali lo cedera. Dan push up kan salah satu gerakan yang paling basic yang lo bisa ngelakuin hampir tiap hari. Dan lo cedera. Sekali dong. Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya kayak basicnya tuh, nomor satu adalah teknik dulu. Teknik dulu, lo ngelakuin pelan-pelan dulu. Kalau teknik lo pelan-pelan udah bisa kontrol dengan rapih, ya lo bisa ngelakuin cepat-cepatan kayak, ya enggak masalah gitu. Kalau misalkan teknik lo enggak benar, otomatis kan kekena. Jadi progresnya enggak akan bagus. Tapi enggak masalah ya, kalau misalnya latihan untuk chess, misalnya cuma push up doang misalnya. Tapi mungkin kita variasiin di jenis latihan yang mungkin hari ini MRAP, habis itu mungkin yang berikutnya itu, misalnya apa, yang W kemarin itu mungkin. Enggak ada masalah sih, cuman kayak, ya itulah yang namanya programming kan. Jadi kayak harus ditentuin, jangan asal tiap hari gitu. Kalau misalkan kita tiap hari, misalnya seasal dari 20 kemis, sampai Jumat, Sabtu, Minggu, siap hari sampai failure. Terlalu enggak jalan. Maksudnya pasti ada, pertama-tama pasti ada progres. Cuman suatu saat dia akan, akan plateau, nyangkut. Pasti saknat. Nah disitulah, main programmingnya main. Ini yang gue mau tanya juga sebenarnya. Kalau masalah, kalau misalnya kita mau bilang progres atau overload, kalau misalnya kita fokusnya ke meningkatkan masa otot, yang dilihat sebenarnya kan yang penting itu kan di volumenya kan. Di volumen dari latihan yang kita lakukan. Kalau misalnya di gym, gampang istilahnya. Kita tambah beban aja, volume kita otomatis akan naik kan. Tapi kalau misalnya untuk bodyweight workout ini, yang salah satunya yang bisa kita naikin itu yang lebih ini adalah repsnya kan. Jadi misalnya kayak gue sendiri, push up gue nyatanya cuman istilahnya minggu ini misalnya 4 set kali 20 reps per setnya misalnya gitu. Minggu depannya gue aim untuk 21 reps untuk setiap setnya. Itu apakah salah satu contoh progresif overload untuk volume yang baik apa enggak? Ya, itu salah satu paling dasar untuk progresif overload di rumah hanya dengan bodyweight, yaitu total repsnya ditambahin satu aja. Itu udah nambah. Atau enggak repnya sama, tapi setnya ditambahin. Itu juga nambah. Sama aja kan. Kayak misalkan kayak W, ya total setnya banyak banget, tapi repsnya kan divariasi kan. Kayak gitu. Itu juga salah satu cara untuk mengakumulasi volume. Nah, cuman kalau dari sini sebenarnya push up itu selain kita bisa nambahin rep, memang itu yang cara paling gampang nambahin rep, nambahin sets. Kita bisa atur ini ya, temponya. Temponya kita bisa atur, kita tambahin isometric hold. Contoh, misalkan Senin, lo basic push up. Normal push up lah. Oke. Kenapa tuh? Terus yang hari-hari Rabu, ya mungkin ada yang kebakaran atau apa kali. Nangkep ini. Terus hari Rabu. Ya mungkin. Nah, hari Rabu, hari Rabu lu push up, tapi 10 detik isentric. Oke. Itu susah. Tapi itu jadi latihan yang beda total. Walaupun karena dengan lu nambahin 10 detik. 10 detik. 10 detik isentric push up. pelan aja coba. Itu ototnya capek banget loh langsung. Jadi, coba aja gini. Lo hari Rabu, lo MRAP, MRAP, tapi push up-nya 10 detik isentric. Setiap rapnya. Coba, bisa berapa rap? Iya loh. Capek loh. Itu gila. Gila banget pasti. Ini buat teman-teman di Youtube mungkin ada yang gak ini. MRAP, boleh tau jelasin dong. MRAP itu apa aja? Tadi 2-4 fail. MRAP itu as many rap as possible. Cuman, jangan bener-bener sampai failure 100%. Karena kalau misalnya kita udah failure 100%, tekniknya udah failure duluan. Udah gagal duluan. Jadi kalau formnya udah mulai jelek, itu udah dianggap fail. Udah selesai. Oke, oke. Itu stop itu. Soalnya kalau kita terusin, apalagi kita ngelakuin gerakan kempau. Jadi kan bisa aja stressnya pindah ke join, yaudah. Ya, stressnya gede kan di join gitu. Oke, oke. Jadi ada resiko peningkatan cedera. Terus yang W tadi dok, boleh tau jelasin mungkin ke yang ini, penonton. Yang W tadi. Oh, oke. Jadi kayak W ini sebenarnya program dari calisthenic, dari temen gue yang namanya Samuel. Jadi kalau belum yang kenal dia, dia namanya Instagramnya Y.N. Samuel. Jadi kan orang-orang calisthenic tadi taruh sini. Terus abis itu. Ya. Dia tuh, oh sorry. Jadi kan kalau calisthenic, itu kan memang terbatas ya, akses bebannya. Jadi kan sama seperti situasi seperti sekarang. Ya bener-bener. Mereka cuma ada pull up bar. Yaudah, jadi mereka kan belum tentu pada saat lu pertama kali terus 10 kali pull up. Tentu kan? Iya, bener. Jadi bisa aja orang cuma bisa 5 kali lah. Terus gimana caranya dia bisa progressive overload? Kalau misalkan dia tiap hari sampai failure, ya paling cuma nambah 1, 2, 1, 2. Udah. Oke. Iya, bener sih. Mesin badannya udah keburu turun mesin. Udah keburu 7 bol duluan. Udah sampai failure. Anggap, Pak. Coba Dion, sekarang berarti berapa? Gue sekarang 70-an. 71 lah. Oke, anggapannya 71. 71, Dion katakan maksimal bisa 5 kali pull up. Berarti kan 75 kali 5. Berarti kan total volume-nya berapa tuh? 355 kan? Iya. Anggaplah yang sampai ke 5 kali ini dia tuh udah failure. Anggap aja. Oke. Terus gimana caranya kita mau mau nambah lagi? Kan ya mentok kan? Udah failure gitu. 5 gitu. Bener, bener, bener. Palingan kalau misalkan kita coba 2 hari sekali palingan naik 1-2 rep doang. Iya, bener. Bener. Nah, si W ini. Jadi contoh dia tuh mulai dari 50% dari total repetisi. Jadi kalau misalkan total repetisi, max repetisinya Dion ada 5 rep, kita mulai 10%-nya. Kan 2,5. Yaudah, kita buletin ke atas 3. Nah, jadi kita mulai dari di 3 rep, habis itu set, itu sebagai set pertama. Oke. Jadi kayak 2 V gini loh. Nah, gini. Nah, jadi kan 3-2-1 2-3 3-2-1 2-3 2-3 Nah, jadi sedangkan kalau tadi Dion fail-nya di rep kelima. Nah, ini repnya cuma sampai 3. Berarti kan jauh dari fail kan? Iya, 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 iya. Nah, otomatis kan kalau misalkan jadi bener. Jadi satu form-nya masih bagus. Quality volume yang masuk juga lebih kena ke ototnya. Ketiga, karena kita tidak mendekati failure, artinya badannya enggak enggak berasa capek. Karena kan dikasih istirahat dulu. Istirahat dulu 1 menit, terus habis itu angkat lagi 2. Eh, iya, kita nyetir mobil manual, kita mau gaspol ke 200 km per jam, tapi masih di gigi 1. Ya, enggak bisa kan? Jebol kan? Kita harus ganti gigi dulu kan? Ganti gigi, ganti gigi 2, 4. Nah, ini sama. Kurang lebih analogi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita totalin 3, 2, 1 itu berapa? 6. 6 ditambah 2, 3, 5, 5 tambah 6, tambah 2, 1, 3, 14, 14 tambah lagi, 2, 3, 5, 19 total, eh oke, 18 repetisi dikali 71. Yang tadi cuma 5. Bedanya berapa kali lipat? 3 kali lipat. Oke. Strategi ini juga sering dipakai kok. Di weightlifting, di powerlifting sama. Tapi mereka bukan pakai W, mereka ngomongnya pakai pakai rep, apa namanya, berapa persen dari rep max. Jadi contoh, ini hubungannya udah pakai one rep max calculation. Nah itu kan kalau misalkan kita google, itu ada one rep max chart, itu kan kayak misalkan 100% itu satu rep, 90% itu kurang lebih tiga rep, 80% kurang lebih lima, 70% berapa dan berapa. Kalau misalkan program latihannya disuruh 80% pakai beban, kan kurang lebih kita kalau kita maksa paling cuma bisa ngelakuin lima sampai enam rep doang dengan beban 80%. Oke. Nah, otomatis kalau kita sekali jalan, kita lima sampai enam, habis itu fail. Set kedua, masih turun kalau pun kita maksa, nggak mungkin dapat lima, enam lagi. Iya, iya, iya. Nah, jadi caranya gimana? Jadi kita pakai 80%, beban 80%, tapi kita cuma ngelakuin tiga rep. Jauh kan dari jauh kan, dari failure itu jauh sebenarnya. Ini udah main RPE gitu juga, nggak sih? Yes, ini RPE, RPE, atau RIR, atau rear itu sama, kan? Kurang lebih sama. RPE kan, dia kan kalau 8 berarti masih bisa dua rep lagi. Kalau RIR 2 berarti masih sisa 2, ya sebenarnya RPE 8 sama dengan rear 2, Pak. Rear 2 itu kebalikannya RPE berarti, Singkatannya apa sih? Kebalikannya. Reps in reserve. Prinsipnya sama, kan? Dia jauh dari failure, nah terus dari set 1, katakan dia cuma ngelakuin 3 rep. Habis itu dia ngapain? Dia istirahat dulu, semenit-dua menit, terus ngelakuin lagi beban yang sama. Dan itu dia bisa ngelakuin berset-set, bisa 5, bisa 6 set, bisa 7 set. Nah gitu. Sistem RPE ini juga yang bantu gue banget selama beberapa bulan ini kebantu banget di sistem RPE ini. Jadi kayak tiap kali latihan itu bener-bener dicatat. Kayak, oh squad hari ini berapa puluh kilo, RPE-nya berapa. Di depan kita udah cek, oh minggu lalu RPE-nya segini nih, terlalu tinggi nih, gue turunin sedikit. Ini yang membantu banget sebenarnya. Betul banget, betul banget. Itu juga jadi salah satu faktor kayak misalkan makanya kalau orang awam misalkan saya, oke, progressive overload, yaudah mereka langsung mikir, oke, minggu depan tambahin beban. Padahal bisa aja sebelumnya RPE 11. Ya gak mungkin. Nah itu lah. Jadi kan kurang-kurang edukasinya kan. Makanya kadang kalau misalkan dari satu beban, gue bisa aja satu beban, itu gue bisa pakai 3 minggu berturut-turut beban yang sama. Belum naik. Tapi kan bisa aja RPE-nya improve jauh. Yang tadinya RPE-nya jadi RPE 8,5, jadi RPE 8, RPE 7, RPE 6. Dan ini pun semuanya harus dicatat juga. Sepertinya dari dulu. Ini harus dicatat. Nah, sekarang kalau kita gak ada yang tahu. Nah makanya kan, ini kan cuma istilahnya extension dari mencatat. Iya, iya, iya. Yang lebih detailnya yang dicatatat apa aja. Nah itu loh. Kayak bebannya, repetisinya, setsnya, apalagi temponya, tekniknya, RPE-nya, rear-nya ini. Rata-rata orang gak mau nyatat. Bahkan ada klien gue yuk gitu. Lu kenapa? Kok gak laporan? Iya nih, males nyatat. Gak bisa. Harus nyatat. Terus gue, gue gak tahu yaudah. Gue gak bisa mau apa-apa udah. Mau gimana gitu kan? Terus gue gak pernah tahu lu udah bertambah baik apa lu bertambah jelek atau gimana? Iya, terus gue mau tahu dari mana gitu. Iya, mau tahu dari mana. ya gimana? Maksudnya gak? Benar-benar. Karena udah ngomongin kayak dicatat, otomatis apa? Kan kita mau selalu progres. Karena gak? Kita mau progres. Lebih bagus, lebih cepat, tekniknya lebih cakep. Nah, supaya kita bisa progres, otomatis apa? Kita butuh makan. Kita butuh makan nih. Gimana caranya kita mau bikin otot, tapi kita selalu makannya kurang. Udah susah. ini yang gue kerasain banget juga. Jadi selama sebelum 6 bulan itu, gue defisit kalori kayaknya cukup lama ya, nurunin banget ya. Kemarinnya terus 78, terus gue turunin jadi 70 itu. Dan selama itu performance-nya emang jelek banget. Dan itu gue tahu pun setelah gue nyatet. Kalau misalnya gue gak nyatet performance di gym, gak nyatet. Kalorinya, gak nyatet, gak akan tahu. Dan setelah kita naikin pelan-pelan, kalorinya itu langsung kelihatan. Performance langsung jadi tambah bagus. Seperti itu. Memang, benar ya? Betul, betul. Harus yang dari yang fundamental, yang dasar seperti itu. Kayak mencatet. Iya, kayak mencatet. Kayak sama. Kalau untuk couch potato ini, kayak kebanyakan sekarang kalau gue liat, mungkin lebih banyak orang yang awalnya mungkin couch potato sedentary hidupnya. Terus karena masalah COVID-19 ini lebih aware ya. Masalah imunitas, masalah fisik, dan sebagainya. Ada gak kayak istilahnya tips untuk mereka? Mulai dari mana, satu, habis itu kayak alat-alat apa aja yang perlu diinvest untuk mereka sendiri. Kayak gue perlu invest beli apa sih sih gitu loh untuk orang-orang seperti ini. Untuk kelompok-kelompok. Kalau dari couch potato sih, yang paling pertama adalah lu mulai jalan dulu. Itu dulu, udah jalan, step. Itu dulu. Karena itu kan namanya saya lagi progression. Kita pelan-pelan. Dari yang benar-benar diem, lu mulai berdiri, lu mulai jalan. Lu catat aja berapa step lah. Oh, hari ini udah bisa seribu step. Yowes, besoknya seribu lima ratus. makin lama kan otot kaki lu makin kuat segala macam kan. Nanti mulailah pelan-pelan lu bisa push up atau latihan regression dari push up seperti kneeling push up atau wall push up. Baru ke bodyweight training. mulai pelan-pelan atau enggak mau mulai langsung bullyweight training juga bisa. Cuman kalau di rumah untuk gerakan push kan sebenarnya gampang kan. Lu squat, lu tinggal injek lantai. Kalau push up, lu tinggal dorong lantai. Nah, yang repot tuh pull. Nah, itu memang agak susah. Ya kan? Susah banget. Nah, ya, itu lu perlu ya, setidaknya ada resistance band. Setidaknya ada resistance band lah. Jadi itu tinggal beli, kalau menurut gue juga harganya juga terjangkau. Dan itu menurut gue latihan yang sangat bagus sampai sekarang pun gue masih pakai. Karena resistance band itu, dia tuh bebannya itu tidak statis. Dia tuh kan dinamis kan. Jadi, semakin lu tarik, semakin berat intinya. Itu aja udah ada level-levelnya kan. Sebenarnya kan. Itu udah ada levelnya. Jadi kalau lu sudah punya tiga level dari yang paling enteng aja, itu lu udah bisa dapat workout yang bagus banget sebenarnya. Dengan gerakan yang sama ya. Ini kayak misalkan ini sekarang kita udah agak shift ya dari couch-couch potato. Untuknya kasarnya sih intinya lu cuma butuh body weight sama lu punya resistance band lu udah bisa latihan. Intinya sebenarnya. Itu sih kalau buat orang-orang kayak seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk orang yang sekarang yang udah sering di rumah, udah lebih sering orang-orang agak, ya mereka bisa pakai resistance band yang lebih berat. Itu berat sekali loh. Parah beratnya. berat itu berat banget. Kelihatannya ringan? Kelihatannya ringan. Kelihatannya ringan. Maksudnya gini, kalau di gym, bebannya itu semua statis. Jadi kalau lu misalkan main contohlah, lu main bicep curl. Bicep curl lu pakai dumbbell. Bebannya statis kan? Tidak berubah. Kalaupun berubah, satu titik yang paling berat adalah waktu tangan lu ngebentuk 90 derajat. Itu yang titik paling berat. Karena kan itu gravitasinya sesuai ruska bawah kan? Iya, iya, iya. Nah, kalau lu pakai resistance band, semakin lu tarik ke atas begini, dia semakin kencang, semakin narik, semakin narik, semakin narik, semakin narik. Jadi otot itu akan dipaksa jauh lebih kerja keras dibanding pakai beban statis sebenarnya. Kontraksinya along the way ya? Semuanya ya? Iya, lebih parah. Hampir seluruh, hampir seluruh movement. Dan bahkan kalau misalkan di end of movement, di ujungnya kontraksinya malah tambah parah. Karena kan dia semakin ketarik. Kayak karet. Dan kalaupun masih terlalu ringan juga, lu belum, nggak perlu nambahin karet, tapi lu bisa tambah isometric hold di di puncak gerakan yang paling berat. Misalkan di sini lah. Lu tahan aja sini, kan dia lagi maximum tension kan? Jadi berat banget di situ. Terus abis itu, pas negatifnya, lu tahan 5 detik. Mampus itu sih. Itu mampus. Jadi dari situ aja, lu bisa dapet progressive overloadnya banyak banget sebelum nambahin beban. Berarti ini good investment ya berarti ya? Iya. Jadi makanya gue selalu bilang, pertama teknik. Kedua, range of motion. Ketiga, tempo. Nah, tiga itu tuh. Itu tiga ini lu mainin, itu hanya dengan beban yang sama aja lu bisa mungkin makan waktu 1-2 minggu, 3 minggu untuk baru bisa naik level mungkin. Oke, berarti dengan ini aja sebenarnya dengan resistance band, dengan body weight trainingnya sebenarnya sampai tahun-tahun pun sebenarnya udah cukup kan sebenarnya? Tanpa luar ke gym sebenarnya. Kalau, iya sih, iya. Kecuali kalau kita mau mainin yang lebih spesifik lah. Kalau misalnya kayak lu main lebih spesifik kayak ya itu beda cerita ya. Kalau ini kan yang kita ngomongin just basic training ya. Secara umum aja lah untuk orang-orang yang secara umum bisa sebenarnya. Gue gini cuman, ya walaupun kangen ya sebenarnya sama squat sama deadliftnya kangen sebenarnya. Tapi, ya mau gimana dengan keadaan seperti ini kan? Ya, yang ada aja kan. Iya. Sebenarnya kalau lu mau squat, lu pakai resistance band itu juga bisa. Lu taruh di leher lu, lu beli aja resistance band yang paling berat. Bagus, itu beratnya bukan main itu. Itu bisa pedes banget lu punya paha. Gue gak bohong. Itu gila. Gue gak bohong. Itu bahkan lebih berat. Karena masalahnya gini, mereka itu bebannya gak statis. Jadi, enoying. Jadi, lu mau gak mau waktu lu dorong kayak misalkan ya, kalau pakai meteran gitu, kayak misalkan ada speedometer lah. Lu gak bisa dorong dengan kilometer cuma 30 kilometer per jam doang itu stabil itu. Gak bisa. Pasti suatu saat dia akan nyangkut. Karena kan dia karet kan. Jadi, lu perlu ngegas lebih kencang lagi. Jadi, dari 30, lu perlu tambahin ke 40, perlu tambahin ke 50, sampai dia bener-bener bisa ketarik. Makanya, kalau misalkan di assisted pull up, kalau misalkan orang pull up kan pakai resistance band kan. Nah, yang paling gampang pasti yang paling bawah. Kenapa? Karena kan si resistance band-nya lagi ketarik banget kan. Jadi, dia akan ngebantu lu di atas. Tapi, waktu lu nyampe di atas, ini kan gak dibantu sama sekali. Jadi, di sini yang titik yang paling berat. Nah, di sini, makanya orang-orang yang mau mau ningkatin pull up, mereka bisa ngelakuin resistance band pull up pas di atas itu lu ngapain? Lu tahan. Bisa sampai 2 detik, 3 detik. Karena di situlah lu bener-bener ngegunain berat badan lu. Dan ini kan bener-bener dapat maksimum contraction kan di situ. Selain resistance band ini, alat lain lagi? Alat lain, apa ya? Resistance band. Ya, paling kan nih, kalau yang murah meriasi resistance band-nya. Untungnya dumbbell. Tapi kalau dumbbell itu, dumbbell itu udah mahal loh. Dumbbell itu mahal dalam intumannya. Resistance band aja udah naik harganya hari ini. Iya, udah bisa sampai ratusan ribu kan. 200 ribu, 300 ribu, segala macem ya. Kalau dumbbell itu, gue beli cek masih 200-an sih, tapi ada yang udah 400-an, kayaknya udah ada yang 500-an juga deh orang-orang yang jual. Naik semua harganya. Karena stoknya terbatas. Naik semua apa sih harganya? Stoknya terbatas, demand-nya semua orang beli, segala. Udah, pusing udah. Kalau dumbbell yang bisa ganti-ganti itu, power apa namanya itu, yang dia bisa banyak itu. Apa ya, Bowflex atau apa gitu namanya. Itu bagus. Kalau lu cuma mau kayak bodybuilding, itu bagus. Oke kok. Asal jangan lu drop ya, hancur. Tapi kalau buat home gym, itu sangat bagus. investment. Dan kalau misalnya ada uang berlebih lagi, mungkin bisa bikin kayak lu squat rack gitu ya. Jadi kalau kayak gue, kalau misalkan gue disuruh pilih ya, istilahnya barang apa yang setidaknya minimal lu harus punya. Untuk home gym, itu squat rack, barbell sama plate. Itu udah minimal. Karena kayak, itu yang paling ekonomis lah, istilahnya gitu. Jadi ya istilahnya, lu tinggal dipilih lah squat rack sesuai dengan budget masing-masing, ya barbellnya juga sesuai dengan budget masing-masing, juga dengan plate-nya kan juga ada budget-nya kan. Cuman hanya dengan tiga item itu, lu bisa ngelakuin satu badan. Udah full satu badan. Udah pasti full satu badan. Plus, apa, resistance band, udah lengkap udah. Tambah band mungkin bisa jadi bench press? Iya bisa bahkan. Udah cukup udah. Palingan, kalau pun lu gak usah bench press, kan lu bisa pull up. Eh sorry, bisa push up kan. Jadi bisa udah. Kalau misalnya untuk tier bawah, mungkin kalau orang-orang yang baru mau mulai, mungkin dari bodyweight training dulu. Dari jalan-jalan santai dulu. Terus kalau yang mau upgrade, mungkin boleh mulai ke resistance band. Habis itu mungkin ditambahkan dengan alat-alat yang ada di rumah. Gue sebagai dumbbell untuk row gitu, gue pake tas doang udah. Tas terus isi buku-buku ke dokteran kan berat banget. Kebel-kebel tuh. Udah dapet 10 kilo juga. Oh berat, berat, berat itu. Itu mirip kayak kettlebell tuh. Apa namanya. Beban itu kayak, kayak terpusat ke tengah dan ke bawah langsung kan. Beda sama dumbbell. Beda, itu spillingnya beda. Jadi justru 10 kilo kettlebell itu berasa lebih kena banget dibanding 10 kilo dumbbell. Beda banget rasanya. Cuman ya, gara-gara corona ini kayaknya, ya semua orang jadi tau kan, kayak betapa pentingnya namanya kesehatan. Itu udah kayak, apa namanya, health awareness itu akan naik berkali-kali lipat setelah corona ini. Salah satu sisi dari COVID-19 sebenarnya ya. Iya, ya otomatis kan, kan bisa aja kita sebenarnya sudah jadi kena gitu. Sudah kena carrier, tapi kita, yang gak ada simptom apa-apa gitu. Karena kita, oh kita sudah rajin olahraga, kita makannya cukup, jadi self-immunnya bagus. Jadi, yaudah gak, gak kenapa-kenapa. Cuman untuk orang-orang mereka yang, yang kualitas hidupnya kurang, segala macem, mereka akan jauh lebih gabang sakit. Iya, iya. Health awareness, gue rasa kayak selama beberapa minggu ini, health awareness naik banget. Jadi kayak, makanan apa sih yang sebenarnya baik, olahraga, apakah kita harus mulai berolahraga sekarang, secara rutin, dan seterusnya. Walaupun mungkin, iya, masih banyak yang nyari quick fix ya, kalau gue lihat ya, kalau untuk masalah nutrisi, untuk masalah olahraga, baik banget yang nyari quick fix. Kayak, makanan apa sih yang meningkatin sistem imun, padahal sebenarnya, kalau kita makan secara normal, semestinya ya, secara baik, selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.